selamat menikmati 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 menempuh matrikulasi, yang ketiga S1D4 non-kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh dengan menempuh matrikulasi yang keempat S1D4 non-kependidikan yang serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh dengan menempuh matrikulasi dan yang terakhir adalah S1S Psikologi untuk program PPG pada PAUT atau SD dengan menempuh matrikulasi nah matrikulasi adalah sejumlah mata kuliah yang wajib diikuti oleh peserta program PPG yang sudah dinyitakan lulus seleksi untuk menemui kepotensi kepademik bidang studi atau kepotensi akademik kependidikan sebelum mengikuti program PPG nah untuk seleksi seleksi penerimaan peserta didik program PPG akan dilakukan oleh program studi atau jurusan di bawah koordinasi LPTK Penyenggara lalu masalah yang sudah lulus seleksi dilaporkan kepada untuk mendapatkan nomor registrasi program PPG Nah untuk beban belajar program pendidikan profesi guru ini sendiri Untuk yang mau menjadi guru dalam satuan pendidikan TKRA, TKLB atau SDMI, SCLB harus menempuh SKS 18-20 SKS Sedangkan untuk sisanya harus menempuh 36-40 SKS Selanjutnya adalah model program PPG terintegrasi A berlapis B, C, D, E, dan F Yang pertama adalah model A sendiri yang mana program PPG terintegrasi yang mencakup 18-20 SKS Yakni PPG yang inputnya dari S1 Kependidikan yang bersifat linear atau sesuai dan beban belajar yang ditetapkan 18-20 SKS Contoh peserta PPG SD berasal dari S1 PGSD, peserta PPG PLB dan S1 PLB, peserta PPG TK berasal dari S1 PAUD Selanjutnya adalah model B yang mana mencangkup 36-40 SKS Yakni PPG yang inputnya berasal dari S1 Kependidikan yang bersifat linear atau sesuai Sebagai contoh peserta PPG Matematika berasal dari S1 Pendidikan Matematika Yang ketiga adalah model C yang mencakup 36-40 SKS Yakni program pendidikan calon guru profesional yang masukannya berasal dari S1 Kependidikan bidang studi yang tidak linear atau tidak sesuai Sebagai contoh peserta PPG guru SD atau MI berasal dari S1 Pendidikan Matematika Peserta program pendidikan profesi guru IPS SMP MTS berasal dari S1 Pendidikan Geografi Serta peserta PPG dari guru IPA SMP berasal dari S1 Pendidikan Biologi Yang keempat adalah model D yang mencakup 36-40 SKS Yakni program pendidikan calon guru profesional yang masukannya berasal dari S1 Pendidikan yang bersifat tidak linear atau tidak sesuai dengan bukan bidang studinya Sebagai contoh peserta program pendidikan profesi guru SD atau MI berasal dari S1 Kurikulum dan Teknologi Pendidikan S1 Administrasi Pendidikan dan sebagainya Selanjutnya adalah model yang nomor 5 adalah model E 36-40 SKS Yakni program pendidikan calon guru profesional yang masukannya berasal dari S1 non-kependidikan Sebagai contoh peserta program pendidikan profesi guru IPA SMP berasal dari S1 Fisika Peserta program pendidikan profesi guru fisika SMA berasal dari S1 Fisika Yang keenam adalah model F yang mencakup 36-40 SKS Yakni program pendidikan calon guru profesional yang masukannya berasal dari S1 non-kependidikan dan bukan bidang studi Sebagai contoh peserta PPG guru SD atau MI berasal dari S1 Psikologi Peserta program pendidikan profesi guru IPA SMP atau MTS berasal dari S1 Ilmu Hukum Jadi tidak sesuai dengan bidang studi yang diterima Ya selanjutnya disini saya akan membahas tentang PPG perjabatan dan PPG dalam jabatan Yang pertama PPG perjabatan terbagi menjadi dua Yakni PPG perjabatan SM3T dan PPG perjabatan reguler atau umum Sebelumnya sejak tahun 2013 program PPG perjabatan ini dirintis melalui program SM3T hingga angkatan ke-6 Dimana pesertanya adalah seluruh alumni SM3T yang sebelumnya sudah mengabdi menjadi guru di daerah 3T selama satu tahun Selesai mengabdi, mereka ditarik kembali oleh LPTK untuk di-PPG-kan berasrama atau beasiswa dan tunjangan Selesai PPG, mereka bisa mengikuti program guru garis depan atau GGD dan langsung menjadi PNS atau ASN Namun mulai tahun 2018 program PPG reguler atau umum dirancang untuk para calon guru yang baru saja lulus dari kuliah S1-nya Selanjutnya ada matrikulasi Matrikulasi ini adalah salah satu bentuk seleksi bagi PPG perjabatan Artinya lulusan S1 kependidikan dan S1 atau D4 non-kependidikan yang tidak sesuai dengan program PPG yang akan diikuti Harus mengikuti program matrikulasi Matrikulasi di sini adalah sejumlah mata kuliah yang wajib diikuti oleh peserta program PPG Yang sudah dinyatakan lulus seleksi untuk memenuhi kompetensi akademik bidang studi dan atau kompetensi akademik kependidikan sebelum mengikuti program PPG Matrikulasi diperuntukkan bagi calon peserta program PPG perjabatan yang belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan hasil assessment Atau berdasarkan standar kompetensi lulusan melalui tes penguasaan SKL Kurikulum matrikulasi adalah kurikulum S1 kependidikan atau dapat berupa matrikulasi mata kuliah akademik kependidikan maupun akademik bidang studi Alur seleksi dan matrikulasi program PPG perjabatan Jika lulusan S1 pendidikan yang memenuhi syarat tidak perlu mengikuti matrikulasi Jika lulusan S1 pendidikan yang belum memenuhi syarat perlu melakukan matrikulasi Kemudian lulusan S1 non-pendidikan perlu mengikuti matrikulasi Jadi di sini S1 non-pendidikan harus mengikuti seleksi terlebih dahulu Jika seleksinya sudah lolos berarti dia diterima dengan matrikulasi Baru bisa melakukan program PPG Kemudian untuk S1 pendidikan itu ada dua alur seleksinya Yaitu yang pertama melalui seleksi dan diterima tanpa matrikulasi Mengapa dia diterima tanpa matrikulasi? Karena persyaratan dan pendaftaran yang sudah dilakukannya itu sudah lolos atau tidak ada yang kurang Nah untuk yang mengharuskan dia mengikuti matrikulasi Berarti ada persyaratan atau permohonan yang tidak dapat dipenuhi Jadi harus mengikuti matrikulasi untuk mendapatkan surat lulus mengikuti program PPG Kemudian yang kedua PPG dalam jabatan PPG dalam jabatan ini diperuntukkan bagi guru-guru yang sebelumnya sudah mengajar Atau mereka yang termasuk dalam guru honorer atau PNS Di sekolah-sekolah dalam kurun waktu tertentu yaitu 2-5 tahun Dan sudah masuk di SIM PKB Secara otomatis nantinya akan mendapat undangan untuk mengikuti PPG melalui SIM PKB Namun untuk bisa mengikuti PPG sebelumnya harus bisa lulus pre-test dan post-test Ada pun untuk jangka waktu perkuliahannya kurang lebih akan dilaksanakan selama 4 bulan Tahapan seleksi peserta yang pertama yaitu Dengan seleksi administrasi oleh dinas pendidikan kabupaten atau kota Calon peserta didik mendaftar dan menyerahkan dokumen ke dinas pendidikan kabupaten atau kota Kemudian seleksi di LPTK Berdasarkan dokumen yang dikirim oleh dinas pendidikan kabupaten atau kota ke LPTK LPTK melakukan penilaian dokumen dengan menggunakan prinsip PPKHB Tes yang dilakukan pada LPTK adalah tes penguasaan bidang studi Tes kemampuan bahasa Inggris Tes potensi akademik Dan minat bakat Selanjutnya sistem pembelajaran program PPG Perkuliahan dalam bentuk workshop SSP atau subjek spesifik pedagogik Untuk menyiapkan perangkat pembelajaran di sekolah Atau RPP, bahan ajar, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan lain sebagainya Dan juga praktek pengalaman lapangan atau PPL Dengan pemantauan secara intensif oleh dosen yang didugaskan khusus untuk kegiatan tersebut Dinilai secara objektif dan transparan Praktek pengalaman program PPG dilaksanakan berorientasi pada pencapaian kompetensi Merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran Menilai hasil pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan Tahapan workshop SSP Yang pertama yaitu Pleno 1 Untuk peserta baru diawali dengan penjelasan umum program PPG Kemudian diskusi dan tanda jawab Yang kedua diskusi kelompok pembimbingan oleh dosen pembimbing atau DP Dosen MAPEL dan guru PAMONG Meliputi pemilihan tema atau materi pembelajaran Sinkronasi tema atau materi dengan SK dan KD Pemantapan materi sesuai bidang studi jika diperlukan Difasilitasi DP dan dosen MAPEL Yang keempat pemilihan pendekatan atau metode atau strategi pembelajaran Yang ketiga kerja kelompok atau mandiri mengembangkan perangkat RPP Misalnya mengembangkan indikator dan tujuan pembelajaran Merancang evaluasi pembelajaran Merancang bahan ajar Yang meliputi memilih buku siswa atau modul LKS dan media belajar Kemudian merancang skenario pembelajaran atau RPP Kemudian yang keempat ada PLENO 2 Yaitu presentasi hasil kerja kelompok atau mandiri berupa Per-teaching Kemudian memasukkan dari DP, dosen MAPEL Dan GP dan teman sejawat Kemudian ada revisi RPP Persetujuan RPP oleh DP dan GP Per-teaching dan mikro-teaching Yang terakhir refleksi dan revisi Menghasilkan RPP siap untuk PPL Sekian presentasi dari kami Jika ada salah kata, mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!